selamat menikmati amin amin di kesempatan video kali ini kita akan berbagi cara untuk membuat kusen aluminium sekalian dengan pintunya basku oke mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara untuk menghitung dan memotongnya oke bas kita lokasi yang kita pasang ukurannya lebar 90 tinggi 214 nah ini untuk kusennya yang kita potong adalah 214 nya dulu 214 nya dulu potong dua-duanya setelah itu kita potong ambang atasnya nah untuk ambang atas cara potongnya dikurangi ini dulu dikurangi dua misalkan gini mau motok dikurangi tebalnya kusen bahan bahan kusennya nah disini kan untuk dua kan kurang lebih 9 cm ya 9 cm ya bas jadi untuk motong ininya motong ambangnya 90 dikurangi 9 cm untuk dua tiang untuk dua tiang ini jadi kita potongnya adalah 81 oke nanti ini untuk kembang atasnya bas kita motongnya 81 ya ini nanti dirangnya sudah menjadi sudah menjadi kusen seperti ini nah lanjut untuk cara motong motong pintunya bahan pintu ini kan pintu bas ini pintu ini pintunya nah sekarang kita motong untuk tiangnya dulu yang ini nah untuk ketiangan pintunya ini kan 214 bas ini 214 untuk ketinggian kusen nah kita ukur tebalnya kusen kalau satu kalau satu berapa adalah 4,5 cm nah disini 4,5 cm 4,5 cm nah jadi untuk motong ininya jadi ketihan ini 214 berarti dikurangi 4,5 cm kan kurangi 4,5 cm yang ini nah kan tinggal berarti untuk motong tiangnya ini 200 ini ya ini 214 untuk ketinggian dikurangi 4,5 cm untuk bahan 4,5 cm berarti jadi ini ini dari bawah tinggal tinggal 209,5 nah untuk 209,5 ini untuk motong ininya kita kurangi 1,5 cm untuk spasi nanti di lantai sama atasnya sini spasi sini misalkan setengah cm sini cm tapi tinggal menyelesaikan lah ya kalau kelebaran ya kita bisa dikurangi tapi sekarang ini upama dulu jadi kita motongnya motong untuk ininya adalah 208 karena kita dikurangi 1,5 cm dari ketinggian kusennya itu ini kita motong untuk tiang pintunya adalah 208 dan untuk untuk motong sekarang untuk ambang pintunya untuk yang ini nah kita ada kusen kan lebarnya 81 lebar kusennya adalah 81 nah sekarang untuk motong ininya kan ini ada dua bahan nah kita ukur dulu ini bahannya kalau di dua itu ada berapa cm nah ada 10 cm jadi tinggal sisa 70 nah ini 81 dikurangi untuk dua tiang ini untuk dua tiang ini 10 cm tinggal 71 cm 70 ya tinggal 71 cm tapi kita belum dikurangi untuk spasinya bas meskau kan ini ukuran adanya 70 cm masih dikurangi untuk karena kita pakai SL SL 3 in jadi untuk spasinya kita dikurangi 1 cm 1 sisanya berarti persis 70 cm 70 cm untuk motong ininya berarti ini 70 cm untuk ininya bos untuk ambang bawah dan ambang atas jah 71 ya untuk ambang atas dan bawah adalah 70 cm plus untuk yang ini ini adalah 70 cm untuk ini ini 70 cm meter dan ini adalah 208 untuk tiang pintunya dan ini untuk ambang atas dan ambang bawah ini untuk kusennya oke bos bisa dipahami ya oke kita lanjut cara merangkainya untuk yang kita rangkai pertama adalah kusennya dan disini kita memakai spigot ini namanya spigot dan kita akan memakai ribet saja tidak menggunakan grup untuk pemasangan spigot kita tidak langsung menggunakan bahan jadi bahan usahnya bos kita menggunakan potongannya dulu untuk pengemalan supaya memudahkan untuk pemasangan spigot dan juga untuk cara mengepaskannya setelah setelah kita sudah terpasang lalu kita pasang untuk ambang atasnya bos dan seperti inilah cara memasang ambang atasnya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!